Hai halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di naru chess channel di video kali ini saya akan membahas partai catur yang cukup menarik yang dimainkan antara Magnus Larsen melawan Grandmaster wanita Judith Polgar permainan ini terjadi pada 20 Juni 2004 yang berlokasi di Dubai dan juga video ini saya buat atas banyaknya permintaan dari kalian untuk mengulas partai ini Oke baiklah kawan-kawan disini Magnus Larsen sebagai putih dan Judith Polgar memegang hitam permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6 lalu C4 dan G6 dilanjut kuda C3 dan gajah G7 Magnus E4 dibalas dengan D6 dilanjut F3 disini Judith Polgar rokade pendek lanjut gajah E3 dan A6 kuda G ke E2 dibalas C6 Magnus melanjutkannya dengan pion A4 mencoba mengontrol petak B5 dan Judith Polgar membalas dengan pion A5 memberi kesempatan kudanya untuk lebih aktif dan membantu serangan lanjut kuda G3 lanjut kuda G3 dan Polgar kuda A6 gajah E2 dibalas menteri C7 Magnus Klarsen rokade pendek pion ke E5 mencoba menguasai petak D dengan benteng jika pion memakan Magnus menolaknya dan memajukan pion ke D5 dilanjut pion H5 dengan ide memaksa kuda mundur ke H1 lanjut menteri D2 dan pion maju H4 sudah jelas kuda harus mundur ke H1 dan kuda H5 oleh Polgar dibalas kuda F2 mencoba mengaktifkan kudanya kembali dilanjut pion F5 Magnus tidak memakan pion dan membalas dengan kuda D3 tentu Judith Polgar membalas dengan memajukan pion ke F4 mengancam gajah disini tidak ada petak aman buat gajah kecuali mundur ke F2 selanjutnya pengorbanan kuda oleh Judith Polgar yaitu kuda G3 mengancam benteng coba kita analisis posisi seperti ini jika Magnus Klarsen memakan kuda dengan pion kali G3 pion memakan pion gajah mundur ke E2 menteri akan ke B6 skak pion menutup skak kuda kali C5 ancaman discover attack skakster dengan kuda B3 atau setelah pion memakan kuda pion memakan pion gajah mundur ke E2 dan menteri B6 skak raja langsung ke B1 menteri akan ke D8 ancaman skak di B4 dan sama juga putih tidak bisa menghindari skakma tersebut misal benteng F2 menteri B4 skak raja G1 menteri H2 raja F1 dan menteri H1 skakma oke kembali ke permainan disini Magnus Klarsen tidak memakan kuda tapi menyelamatkan benteng terlebih dahulu ke D1 lanjut judit bulgar pion C5 membuat posisi semakin tertutup dan Magnus memakan kuda dengan pion kali C3 dan setelah pion kali G3 terlihat posisi perwira putih sangat pasif dan kali ini giliran Magnus Klarsen yang melakukan pengorbanan dia memakan pion dengan gajah kali G3 judit bulgar menerima pengorbanan dan memakan gajah dengan pion lanjut menteri G5 mengancam pion G6 dan E3 bulgar hanya bisa melindungi pion G6 saja dengan menteri F7 lanjut kuda B5 mengancam pion D6 lalu dilindungi dengan menteri F6 menteri makan pion G3 lanjut gajah B6 mengancam skak di E3 lalu raja ke F2 menjaga petak E3 dilanjut kuda B4 dan dibalas benteng B1 mengancam gajah raja melindungi di G7 menteri B4 mengancam menteri dan gajah bulgar memakan menteri dengan menteri dan setelah benteng memakan menteri gajah B5 mengancam benteng dan benteng mundur ke H2 dan lagi kawan-kawan judit bulgar melakukan pengorbanan lagi kali ini giliran gajah yang dikorbankan ke E3 skak sudah jelas bukan? idenya jika raja memakan gajah kuda ke C2 skak benteng Magnus Klarsen menerima pengorbanan dan memakan gajah lanjut kuda C2 skak benteng raja D2 pulgar memakan benteng dan raja C3 menutup kuda untuk kabur lanjut benteng A6 melindungi pion dan sudah jelas Magnus Klarsen benteng H1 mengancam kuda yang sudah terjebak hitam membalas dengan gajah D5 Magnus Klarsen memakan kuda dengan benteng kali A1 lanjut gajah makan kuda dan pion makan gajah sekaligus mengancam benteng benteng mundur ke A8 Klarsen B3 dan dibalas dengan benteng H8 lalu Magnus pion ke B6 mencoba membuka ruang gerak bagi gajahnya dibalas benteng B2 mengancam pion dan dilindungi oleh benteng G2 judit pulgar benteng A6 mengancam pion dibalas kuda B2 ancaman kuda C4 jika benteng memakan pion lanjut benteng memakan pion dan langkah fantastis oleh Magnus Klarsen yaitu gajah B5 langkah ini membuat benteng terancam mati dengan kuda C4 karena benteng sudah tidak bisa bergerak dan dengan terpaksa judit pulgar memakan gajah dengan benteng setelah pion kali B5 memakan benteng hitam atau judit pulgar menyerah ya sudah jelas karena kuda C4 akan menjadi gerakan selanjutnya jika permainan tetap dilanjutkan nah bagaimana kawan-kawan cukup menarik bukan pertandingan catur kali ini ya semoga video ini dapat menjawab request dari kalian yang meminta saya menganalisis permainan Magnus Klarsen melawan judit pulgar semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dalam permainan catur selanjutnya oke sekian dulu video ini jika kalian suka dengan video-video catur seperti ini silahkan klik like dan subscribe channel narojas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya adanya salah kata saya mohon maaf salam jas lovers terima kasih